Hai cara membuat thumbnail thumbnail YouTube jadi tampilan di YouTube kita sebelum orang puter itu ada tulisan bagus judul dan seterusnya caranya menggunakan pixelab pixelab ini kayak gini muncul kayak gini ya kita hapus dulu dah nih bekas kalau baru dibuka itu begini dia tampilan pertama tampilan pertama pixelab dia akan kayak gini ini ada nyutek di pojok kiri atas itu ada tanda baksambah dibuang delete kemudian warnanya kita rubah ini di bawah itu ada tanda kotak double tanda bojir sangkar double klik muncul kayak gini klik transparan klik image size image size itu customnya dipilih menjadi YouTube thumbnail YouTube itu ukurannya 1280x720 pixel klik Oke nah misalnya akan membuat tutorial Snapseed ya klik tambah di tanda pojok atas kiri setelah tanda tambah klik kita sudah mengunduh tadi logo Snapseed nya ini ada klik sini nah muncul kayak gini kita kesinikan Snapseed ya klik checklist di pojok kanan bawah muncul seperti ini nah diatur letaknya ini bisa dikecilin nih tangan saya basah ha gede kecil tuh ya saat saya bawa kan kemudian kita buat tulisan tulisan di thumbnail YouTube itu harus besar-besar harus nyata terbaca klik tanda plus di atas kiri atas klik tanda plus klik teks klik tanda pensil di kiri atas itu buat ngedit klik pensil lagi nah misalnya cara 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 apa nih menempel cara menempel wajah hmm segini cara menempel wajah ini putih enggak kelihatan kita ganti dulu hurufnya di bawah itu ada huruf A klik huruf A nah huruf A kayak gitu kita coba ke kiri kemudian disini ada pon pon nah ab itu pon klik pon nah pon yang tersedia di di pixel lab itu kayak gini hurufnya kalau saya pernah mengunduh juga dari davon lalu dimasukkan ke dalam iPhone nah kayak gini biar kelihatan cakepan dikit hurufnya ya misalnya ini grobo grobo klik ok nah kayak gini ini kiri kanannya terlalu luas kita klik ke bawah ini size size klik size kecil kan geser jadi ke kiri kecil ke kanan besar tuh coba diberi warna diberi warna ini checklist dulu ya di checklist dulu sekarang kita beri warna beri warnanya ini color color ini warna apa misalnya warna kuning nah warna kuning klik ok dulu tanda checklist terus huruf kuningnya ini kita beri lin lin garis luar ini huruf A digeser lagi geser 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 disini ada struk struk ya aktifkan enable kan kemudian mau dikasih warna apa misalnya warna biru nah warna biru terus kita geser lagi ke bawah kita gesernya biar tebal tuh nah kayak gini cara menempel wajah kalau pengen ini di checklist dulu terus kalau misalnya pengen hurufnya lengkung tinggal digeser kemari disini ada yang namanya kurb cari kurb kalau misalnya menyoba kurb klik sini tuh tinggal geser mau lengkung ke bawah mau lengkung ke atas nah tuh menempel wajah sekarang tambahkan tag lagi klik tanda tambah klik teks klik pensil menggunakan cara menempel wajah pada gambar lain misalnya klik ok ini ke sini muncul tuh geser geser aja ya seperti tadi kasih warna dulu biar jelas color kasih warnanya apa misalnya biru-biru kemudian hmm di checklist dulu pinggirnya mau dikasih warna apa kebalikan yang atas aja klik struk diaktifkan enable kemudian lingkarnya kuning supaya jelas diginiin nah gitu supaya lengkung juga supaya lengkung juga diklik ini checklist dulu kita kasih kurb tuh kasih kurb digeser ke sini ya biar lengkungnya sama nah kayak gini ini gambarnya ke sini misalnya cara menempel wajah pada gambar lain menggunakan snap scene gitu ya menggunakannya kita nah menggunakan klik tanda plus klik teks klik tanda pensil ini udah ada nih tuh klik tanda pensil dulu pojok kiri atas klik pensil lagi nah menggunakan 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 klik ok kita geser kemari hurufnya kalau bisa yang kaligrafi huruf kaligrafi size font font nah ini ada font nah misalnya hurufnya yang agak ini dah amaran amaran bold boleh biar kebaca nah terus dikasih warna ini tetap a ya ininya kasih warna mana nih warna warna ini ada warna tanda cat tumpah tuh menggunakan warnanya apa misalnya merah misalnya menggunakan klik tanda checklist dulu terus dikasih pinggiran pinggirannya tadi pakai stroke dienable kan pilihnya warna hitam misalnya tuh banyak pilihan hitam terus bawain lagi geser ini tuh ternyata kurang jelas supaya jelas warnanya kita ubah menjadi putih misalnya ya kata di warna warna itu ada gambar cat tumpah cat tumpah nih dia klik sini pilih dimana putih nah menggunakan menggunakan snap snap seed klik tanda tambah atau yang ada aja bisa nih kita copy klik disini klik copy tuh nah sama aja tuh bisa klik tanda tanda tambah tag bisa juga klik huruf yang mau di copy klik copy tuh ini tinggal edit tanda pensil di pojok kiri atas klik klik gambar pensil kita hapus snap seed snap seed snap seed tulisannya mungkin begini klik oke snap seed nah ini dia ada kita ganti hurufnya yang gede nah caranya di kemarikan size snap seed snap seed nah disini hurufnya boleh diwarnain dulu boleh dikasih warna apa misal biru katasin dulu ya snap seed nah dibawahnya kasih nama kita misalnya channel boleh apa kayak disini misalnya ad nah misalnya gini oke mana disini di pojok kiri dah hurufnya kasih warna kayak tadi gimana nih nah kasih warna misalnya nah hurufnya jangan gede-gede kalau gede-gede nanti terlalu mencolok jadi harus ada variasi antara huruf besar huruf kecil klik hurufnya ganti dulu dengan jenis yang ini kemudian klik size 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 kecil nah set sini mau dikasih mau dikasih apa tadi ini pinggir lean stroke mau shadow juga boleh kita stroke rata-rata pakai ini biar tambah jelas tuh warnanya ganti tadi kan warnanya merah ininya kuning coba kebawahin geser tuh kayak gini klik oke mau dikasih background misalnya ini kan masih kosong tuh kita pilihnya tanda tambah di atas kiri atas klik kita pilihnya shape nah ini kita geser nih kemari kita tutup semuanya nih tuh kita tutup kita eh gitu kita kasih warna apa oh tadi udah ya kasih warna itu kita checklist dulu tadi ulangi ini sini kita ke ataskan sampai penuh ini kita tutup dulu semua kita checklist dulu nah jangan kliknya klik yang bawah tuh di segi berapa ini segi 6 klik segi 6 warna warnain warnain color nah diaktifkan merah ini kan ketutup tuh yang bawah klik yang di pojok kanan tuh ada tanda tumpukan di pojok kanan atas ada tumpukan segi 4 ya klik disitu ini kan di atas nih di klik tahan ini taruh paling bawah set sini nih di bawah logo tuh nah sekarang coba lihat klik lagi tumpukannya klik nah lalu klik klik checklist nah ini selama kita membuat ini handphone dalam keadaan dalam keadaan pesawat ya mode pesawat karena iklan dulu nih kalau nggak pakai ini iklan dulu udah ini tinggal di klik gambar link tuh di atas klik nah mau di share atau mau di save to gallery saya klik save to gallery misalnya nah udah kesimpan tuh bisa juga di klik link di sini share share nah klik whatsapp ini kalau nggak di checklist modenya ini iklan nih lama banget 30 detik baru kita klik aja apipah misalnya klik sini pilih kita pilih ya kan nggak mau nih nggak ngirim kita aktifkan ini mode pesawatnya kita akalin begitu biar nggak ada iklan demikian cara membuat aplikasi ya kan dia 1